Pembesar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai yang pertama mendaftarkan bacalegnya ke KPU Sumedang. Meski pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 1 Mei 2023 kemarin, namun baru Partai PKS yang mendaftar ke KPU Sumedang pada Senin pagi. Dengan menggunakan kendaraan tanpa mas diikuti kendaraan anggota lainnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melaksanakan konvoy dari Sekretariat PKS Sumedang menuju kantor KPU Sumedang. Ketua DPD PKS Sumedang Yana Vlandriana mengatakan pihaknya mendaftarkan 50 orang bakal calegnya ke KPU baik untuk pemilu legislatif tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Terima kasih, Pak Dusto. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati sementara itu Ketua KPU Semedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan meskipun pendaftaran telah dimulai dari tanggal 1 Mei 2023 baru PKS yang pertama mendaftarkan ke KPU dan itu pun pada hari ini Senin 8 Mei 2023 PKS adalah partai pertama yang mengajukan tanggal calonnya jadi tahapan pengajuan ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei tapi hari ini adalah hari pertama partai politik mengajukan jadi nanti setelah ini informasinya akan ada partai nasdem di tanggal 10 kemudian juga ada PPD perjuangan di tanggal 11 kemudian demokrat di tanggal 14 selebihnya belum ada informasi kapan partai politik akan mengajukan bakal calonnya ke KPU Semedang mudah-mudahan harapan kami rekan-rekan partai politik bisa mengajukan bakal calonnya lebih dini Ogi berharap agar partai lainnya yang belum mendaftar segera mungkin melakukan pendaftaran bakal calegnya agar bisa secepatnya KPU melakukan registrasi dan administrasi Diki Guntara, Bandung TV